Halo lor, jumpa lagi ya di channel Cah Kampungan Hari ini saya akan membahas ekspedisi kargo yang recommended buat sopi ya terutama buat para pemula ya agar paketnya cepat sampai dan harga juga bersaing ya oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa bantu subscribe ya Halo lor, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya dan yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya kembali lagi di channel Cah Kampungan Oke, jadi ekspedisi kargo di sopi itu ada tiga ya lor ini ada JNT kargo, CTR, dan si cepat gokil ya kita bahas dari yang paling bawah ya, si cepat gokil si cepat gokil itu masih satu PT dengan si cepat rak ya si cepat ekonomi ya, juga si cepat base ya si cepat gokil ini wajib kalian aktifkan ya terutama bagi para pemula ya kenapa ini wajib ya? karena ini kantornya satu dengan kantor si cepat rak ya jadi di seluruh Indonesia sudah ada ya dan tanpa perlu konfirmasi dulu dia akan langsung mengirim paketnya ya jadi si cepat gokil wajib kalian aktifkan ya terus yang kedua CTR ya, ini CNA ini juga opsi kedua ya karena harganya juga persen ya, kedua ini untuk CTR itu kantornya juga sama ya, seperti cepat ya sama dengan kantor CNA REC atau CNA Ekonomi ya juga CNA YES ya untuk ini bisa kalian aktifkan bisa di detek ya kenapa seperti itu? karena biasanya CTR itu lama ya dia lebih lambat dari si cepat gokil ya kalau si cepat gokil itu estimasinya sama seperti si cepat REC ya jadi masih cepat kalau CTR ini lama ya kalau kecepatannya itu sama dengan yang ekonomi ya jadi bisa kalian aktifkan bisa tidak ya jika pembeli menginginkan pakai CTR bisa kalian aktifkan terlebih dahulu ya karena untuk luar-luar pulau ini lambat ya ini pengalaman pribadi dari toko saya ya untuk ke daerah Sulawesi atau ke timur ya daerah NTT, NTB itu ya dia CTR nya lambat ya bisa satu minggu lebih ya kalau untuk pulau Jawa sendiri masih mending ya bisa kalian aktifkan terus JNT Cargo ya ini yang sering disalah ini ya artikelnya JNT Cargo ini ya ini kantornya beda dengan JNT REC ya jadi kalau JNT yang reguler itu warnanya merah ya kantornya kalau JNT Cargo ini warnanya hijau ya kalau buat para pemula saya sarankan untuk untuk non aktifkan JNT Cargo ya untuk pilihan ekspedisi Cargo nya kenapa saya merekomendasikan untuk kalian matikan karena kantornya itu belum menyeluruh di seluruh Indonesia ya itu yang pertama terus yang kedua dia menggunakan konfirmasi terlebih dahulu ya kalau untuk luar pulau Jawa ya contohnya untuk Sulawesi dan Kalimantan ya kalau kalau kostomernya di WA tidak aktif ya itu paket akan diretur ya itu menurut pengalaman saya pribadi ya tapi juga di grup-grup seller seperti itu ya JNT Cargo ya terus untuk untuk pick up nya dia juga belum tentu mau pick up kalau satu ya itu alasan kenapa saya merekomendasikan untuk mematikan pilihan CNT Cargo ini ya jadi tiga alasan ya yang pertama kantornya belum menyeluruh terus yang kedua menggunakan sistem konfirmasi ya untuk mengantarkan pesanannya atau paketnya terus yang ketiga untuk pick up nya susah ya jadi kesimpulannya Cargo yang paling rekomendasi untuk diaktifkan adalah si cepat gokil ya terus yang opsi kedua itu CTR ya oke semoga pilihan Cargo ini bisa membantu kalian semua para pemula seller Shopee ya sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi di video berikutnya